Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel tambah darang dan di video kali ini saya akan berbagi cara atau trik yaitu melepas komponen SMD entah itu kapasitor IC atau resistor menggunakan dua buah solder yang saya gunakan solder biasa 40W dengan cara ini cukup cepat ya karena kedua sisi dari komponen tersebut dipanasin secara bersamaan sambil nyimak silakan teman-teman dukung channel ini dengan cara like subscribe dan share aktifkan juga loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya yang saya upload terima kasih untuk komponen dua pin kita bisa juga menambahkan timah solder terlebih dahulu lanjut kita panasin kedua sisinya dan langsung kita angkat mari kita coba lagi untuk komponen dua pin biar tambah jelas untuk komponen dua pin kita juga bisa langsung memanasinnya seperti ini tanpa menambahkan timah solder kita siapkan kabel serabut sebagai pengganti solder wick untuk membersihkan sisa-sisa timah solder yang masih menempel selamat menikmati 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 nah sekarang yang akan kita lakukan bagaimana cara mencabut atau melepas IC ini menggunakan dua buah solder supaya timah solder mudah menempel pada kaki-kaki IC kita bisa menggunakan minyak solder load pad atau block solder untuk kaki-kaki solder terlebih dahulu kita kasih timah solder secara merata ya teman-teman kemudian kita panasin kedua sisi kaki-kakinya sampai meleleh baru kita angkat siapkan kabel serabut untuk membersihkan sisa-sisa solder yang masih menempel yang masih perantakan selamat menikmati kita coba lagi untuk kaki IC yang 8 pin ini biar tambah jelas ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan untuk pemasangan komponen pengganti IC pengganti silahkan teman-teman tonton saja sampai selesai terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati